selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi hari ini kita akan ngebahas tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat sebelum kita masuk ke materi mungkin kalian udah familiar ya dengan dua materi ini ada yang tau gak sih pengertian dari persamaan kuadrat itu apa? ada yang tau gak? pengertian persamaan kuadrat jadi persamaan kuadrat adalah suatu polinomial yang berderajat tertingginya itu adalah dua karena kuadrat berarti derajat tertingginya adalah dua oke langsung aja disini kita akan ngebahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat menentukan penyelesaian persamaan kuadrat jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat hubungan antara akar dan jenis-jenis akar persamaan kuadrat menyusun persamaan kuadrat baru dan yang terakhir kita akan ngebahas tentang fungsi kuadrat yang pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 jadi ketika a nya sama dengan 0 berarti kan disini nanti jadinya 0x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ketika 0 dikalikan dengan sesuatu pasti hasilnya 0 sehingga nanti persamaannya menjadi persamaan linier yaitu bx plus c sama dengan 0 maka dari itu a nya tidak boleh sama dengan 0 sampai sini ngerti semua ngerti kak oke berikutnya menentukan penyelesaian persamaan kuadrat ada tiga cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat menyelesaikan persamaan kuadrat ini maksudnya adalah mencari nilai-nilai x nya yang pertama ada pemfaktoran kemudian ada melengkapi kuadrat sempurna dan yang ketiga ada menggunakan rumus ABC atau rumus kecap yang pertama adalah pemfaktoran pemfaktoran kalian tau gak sih pemfaktoran itu metode yang kayak apa? ada yang tau gak? pemfaktoran itu metode yang seperti apa? kenapa disini min 6 kenapa disini plus 2 ada yang tau gak? ada yang tau gak? kalau itu yang kalau dikali hasilnya 12 kalau ditambah hasilnya min 4 itu kan? ya benar jadi kalau metode pemfaktoran itu secara gampangnya nih ya carilah dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya itu C dan jika dijumlahkan hasilnya adalah B ya C ini adalah min 12 B itu adalah min 4 jadi kita harus mencari berapa sih dikali berapa biar hasilnya min 12 dan berapa sih ditambah berapa biar hasilnya min 4 gitu ya jadi faktor dari X kuadrat min 4 X min 12 sama dengan 0 adalah X min 6 X plus 2 sama dengan 0 sehingga X1 nya adalah 6 X2 nya adalah min min 2 sampai sini paham? paham kak paham kak paham B X plus C sama dengan 0 maka untuk menelengkapi kuadrat sempurna yang pertama kita membagi semua ruas dengan A kemudian memindahkan ruas C ke ruas kanan sehingga menjadi X kuadrat plus BX per A sama dengan min C per A gitu nah selanjutnya kita menambahkan kedua ruas dengan B per 2 A kuadrat ruas kanan dan ruas kiri ditambahkan dengan sesuatu yang sama gitu ya jadi hasilnya adalah X kuadrat plus BX per A plus B per 2 A kuadrat sama dengan min C per A plus B per 2 A kuadrat nah disini yang X kuadrat sampai dengan B per 2 A itu adalah penjabaran dari X plus B per 2 A kuadrat ya sehingga menjadi X plus B per 2 A kuadrat sama dengan min C per A plus B per 2 A kuadrat atau gampangannya itu kayak gini deh ketika ada X plus B kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2 P X plus P kuadrat ya kita misalkan X plus P kuadratnya itu sama dengan Ki ya maka X plus P kuadrat sama dengan Ki sehingga X plus P sama dengan plus minus akar Ki kenapa disini jadinya akar Ki karena untuk menghilangkan pangkat 2 yang ada disini kita harus mengakarkan kedua ruas kan nah ketika ada si pangkat diakarkan kan si pangkatnya hilang tuh jadi X plus P sama dengan plus minus akar Ki kenapa plus minus karena kan ketika bilangan negatif dipangkatkan gitu ya itu kan pasti hasilnya positif jadi ya plus minus disini maka X nya itu sama dengan min P plus minus akar dari Ki gitu contohnya X kuadrat min 4 X min 12 sama dengan 0 nah kita pakai yang ini dulu nih X kuadrat min 4 X plus min 4 per 2 kuadrat sama dengan 12 plus min 4 per 2 kuadrat disini kan berarti tidak usah membagi dengan A ya karena A nya ini adalah 1 gitu kemudian langkah selanjutnya B per 2 A kuadrat hasilnya min 4 per 2 kuadrat min 4 per 2 kuadrat itu kan min 2 min 2 dikuadratkan 4 12 ditambah 4 16 gitu terus penjabaran dari X kuadrat min 4 X plus 4 adalah X min 2 kuadrat X min 2 kuadrat sama dengan 16 terus kita pakai yang ini ya selanjutnya X min 2 sama dengan plus minus akar dari 16 itu berarti kedua ruasnya diakarkan untuk menghilangkan si pangkat 2 yang ini sehingga X min 2 plus minus akar 16 X min 2 sama dengan plus minus akar 4 ya akar 16 kan 4 gitu sehingga X nya adalah sama dengan 2 plus minus 4 X 1 nya 2 plus 4 sama dengan 6 dan X 2 nya 2 min 4 sama dengan min 2 sampai sini ada yang mau ditanyakan Kak maaf boleh di pulang dari awal contohnya kurang paham dari sini contohnya X kuadrat min 4 X min 12 sama dengan 0 yang pertama kita tidak usah membagi dengan A karena A disini maksudnya itu koefisien dari X kuadrat itu udah 1 jadi kita gak usah membaginya dengan sesuatu yang lain karena udah 1 terus X kuadrat min 4 X plus B per 2 A B nya kan min 4 ya kan 2 ya 2 A nya 1 berarti min 4 per 2 dikuadratkan gitu min 4 per 2 itu kan 2 berarti sorry min 4 per 2 itu kan min 2 min 2 dikuadratkan hasilnya 4 gitu terus yang disini juga sama B per 2 A kuadrat B nya kan min 4 2 A 2 nya 2 A nya ya 1 berarti 2 kali 1 min 4 dibagi 2 min 2 min 2 dikali eh min 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4 berarti X kuadrat min 4 X plus 4 sama dengan 16 gitu terus penjabaran dari sini X kuadrat min 4 X plus 4 itu sebenarnya bentuk dari X min 2 kuadrat ya X min 2 kuadrat itu sama dengan X kuadrat min 4 X plus 4 kita pakai sifat yang yang ini A min B kuadrat A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat kita pakai sifat yang ini ya terus sama dengan 16 16 dari mana dari 12 ditambah 4 gitu terus karena di sini bentuknya pangkat dan di sini belum pangkat ya berarti kita untuk menghilangkan pangkat ini kedua ruasnya diakarkan berarti pangkat yang di sini nih X min 2 itu pangkatnya hilang jadinya X min 2 aja sama dengan plus minus akar dari 16 sehingga X min 2 sama dengan plus minus 4 4 kan akar dari 16 ya terus untuk mencari nilai X nya berarti kita memindahkan si min 2 ini ke ruas kanan berarti X sama dengan 2 plus minus 4 gitu X1 berarti 2 ditambah 4 hasilnya 6 X2 2 min 4 hasilnya min 2 gitu paham paham kak makasih oke aku mau nanya ya yang dari pemfaktoran itu misalnya kalau angkanya besar-besar gitu kak ada cara cepatnya gak biar kita ketemu akar-akarnya gitu angkanya besar itu maksudnya yang dimananya tuh yang B sama C nya yang B sama C nya besar iya misalnya kayak angka-angka ratusan atau enggak puluhan ke atas gitu kak bisa yang penting kita apa ya ada ada hasilnya gitu loh ketika kita dikalikan itu hasilnya ya si C ketika kita jumlahkan hasilnya juga B gitu biasanya sih gitu tapi kalau di soal-soal perguruan tinggi sih kayaknya gak mungkin sampai ratusan sih oke ada lagi kak aku mau tanya kalau misalnya A X kuadrat plus B X sama dengan min C itu kan kakak buat dibagi A iya kalau misalnya A nya itu angka 4 itu berarti dibagi 4 gitu kak ya semuanya kak ya iya jadi A ini adalah koefisien dari X kuadrat karena disini koefisiennya 1 berarti udah nih gak usah kita bagi-bagi lagi kecuali kalau koefisiennya disini ada 2 atau 4 atau 3 gitu ya berarti semua ruas dibagi dengan angka itu intinya sesuaikan dengan koefisien dari si X kuadrat ini gitu masih banyak kak oke ada lagi kak aku mau nanya lagi iya misalnya kalau yang diketahui itu cuma akar-akarnya aja terus kita disuruh cari persamaannya gitu bisa gak ya kak yang diketahui akar-akarnya aja terus kita disuruh cari persamaannya iya X X X seduanya gitu oh berarti itu menyusun persamaan kuadrat baru itu nanti ada di slide selanjutnya oke kak pasti iya ada lagi udah paham semua paham kak iya kak oke iya kak selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC rumus ABC ini adalah X1 X2 gitu ya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ini rumus untuk mencari X1 dan X2 dengan ABC ya dengan rumus ABC itu rumusnya kayak gini langsung ke contoh aja contohnya juga sama X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0 yang pertama kita harus tahu A nya berapa B nya berapa C nya berapa gitu ya ya kalau misalkan disini kan A nya sama dengan 1 B nya sama dengan min 4 C nya sama dengan min 12 gitu terus kita masukkan nih ke rumus ABC nya min B berarti min min 4 hasilnya 4 positif kan min ketemu min hasilnya positif plus minus ini udah ketentuan dari sananya akar dari B kuadrat B kuadrat berarti min 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali C nya min 12 per 2 kali 1 ya nah kita hitung dulu nih yang ada di akar min 4 kuadrat itu kan berarti 16 dikurangi 4 kali min 12 4 kali min 12 itu kan min 48 min 48 ketemu plus jadinya plus 48 16 ditambah 48 hasilnya 64 akar dari 64 adalah 8 sehingga X1 dan X1 koma 2 nya adalah 4 plus minus 8 per 2 gitu karena disini 2 ya kan ini kita bisa dibagi 2 semua kan 4 dibagi 2 2 8 dibagi 2 4 gitu jadi X1 nya adalah 2 plus 4 sama dengan 6 X2 nya 2 min 4 sama dengan min 2 gitu ada yang mau ditanyakan paham semua paham kak paham kak paham kak oke selanjutnya sebelum kita masuk ke sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat kita harus tahu diskriminan dulu diskriminan adalah suatu nilai yang menjadi penentu sifat-sifat dari akar suatu persamaan kuadrat jadi jenis akar dari persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara mengetahui nilai diskriminan diskriminan ini disimbolkan dengan D besar gitu ya nah rumus diskriminan itu seperti yang kita temuin yang tadi nih yang dirumus ABC itu B2 min 4AC B2 min 4AC adalah rumus dari diskriminan nah kemudian ada suatu catatan jika nilai diskriminan itu berupa bilangan kuadrat kayak 4 9 16 dan lain-lain maka akar-akar persamaan kuadrat atau fungsi kuadratnya pasti berupa bilangan rasional oke mungkin ini langsung ke contoh aja oke yang pertama kita masuk ke jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat jika persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2 maka berlaku ada 4 sifat sebenarnya ini banyak ya sifatnya bervariasi ada X1 plus X2 sama dengan min B per A kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A terus yang ketiga ada X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu sama dengan X1 plus X2 kuadrat ini min ya sorry ini min min 2X1 kali X2 dan yang keempat X1 min X2 sama dengan akar diskriminan per A diskriminan itu tadi B kuadrat min 4AC nah kalau misalkan akar itu kebalikan berarti X1 nya itu adalah 1 per X1 kalau misalkan X2 berarti 1 per X2 nah kalau berlawanan berarti X1 itu sama dengan min X1 X2 sama dengan min X2 ya jadi berlawanan itu pasti negatif kayak gitu nah mungkin langsung ke contoh aja jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 3X min 1 sama dengan 0 maka X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu berapa nah seperti biasa kita juga harus tahu nih koefisien dari si persamaan ini itu berapa aja gitu ya disini ada A nya itu sama dengan 1 B nya sama dengan min 3 dan C nya sama dengan min 1 nah pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mencari rumus jumlah dan hasil kalinya nih ini pasti dipakai sampai menentukan persamaan kuadrat baru ini tuh pasti selalu dipakai ya jadi jangan sampai lupa jangan sampai ketuker ya kemudian kita yang pertama mencari X1 plus X2 X1 plus X2 itu sama dengan min B per A B nya itu tadi min 3 nah min B per A berarti min min 3 per 1 sorry ya ini 1 maksudnya ini maksudnya itu 1 min min 3 per 1 sama dengan 3 kemudian kita mencari X1 dikali X2 X1 kali X2 adalah C per A C nya min 1 A nya 1 min 1 per 1 sama dengan min 1 gitu kemudian kita langsung masukin nih ke rumus yang ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat rumusnya adalah X1 plus X2 kuadrat min 2 dikali X1 X2 X1 plus X2 nya adalah 3 3 kuadrat min 2 X1 kali X2 nya adalah min 1 berarti min 2 kali min 1 3 kuadrat sama dengan 9 min 2 kali min 1 sama dengan plus 2 sehingga X1 kuadrat plus X2 kuadratnya adalah 9 ditambah 2 sama dengan 11 gitu sampai sini ada yang mau ditanyakan paham oke paham ya lanjut nah sekarang kita ke hubungan akar-akar hubungan antar-akar dan jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang pertama hubungan antar-akar ketika akar-akarnya berlawanan berarti X1 sama dengan min X2 maka nilai diskriminanya lebih dari 0 ketika akar-akarnya berkebalikan berarti X1 sama dengan 1 per X2 maka A-nya sama dengan C nah ketika akar-akarnya kembar berarti X1 sama dengan X2 maka diskriminanya sama dengan 0 terus yang terakhir kedua akarnya berlainan tanda ketika kedua akarnya berlainan tanda berarti X1 dikali X2 kurang dari 0 dan diskriminanya lebih dari 0 selanjutnya jenis-jenis akar persamaan kuadrat nah berdasarkan diskriminan persamaan kuadrat AX2 plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai jenis-jenis pada akarnya yaitu jika diskriminan lebih dari 0 maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah real dan berbeda terus jika diskriminanya sama dengan 0 maka akar-akar persamaan kuadrat itu sama atau kembar terus yang ketiga jika diskriminanya kurang dari 0 maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau akar-akarnya berupa bilangan kompleks gitu paham sampai sini bilangan kompleks kayak gimana ya kak bilangan kompleks itu kayak bilangan imajiner gitu jadi kalau misalkan bilangan imajiner itu kan yang akar-akarnya itu negatif maksudnya itu kayak gini imajiner sama dengan akar dari min 1 nah ini namanya bilangan kompleks jadi ini itu kan kayak susah gitu kan jarang juga sih jadi ini yang ditambahkan dengan bilangan kompleks contohnya itu ya imajiner gitu terima kasih kak oke ada lagi lanjut aja ya oke sekarang kita ke contoh nih jumlah kebalikan akar-akar persamaan 3x 3x kuadrat min 9x plus 4 sama dengan 0 yang pertama kita sama ya harus cari koefisiennya masing-masing ketika di persamaan ini kan berarti A nya sama sama dengan 3 B nya sama dengan min 9 C nya sama dengan 4 nah langkah selanjutnya kita harus mencari jumlah dan hasil kalinya makanya tadi aku bilang x1 plus x2 dan x1 kali x2 ini selalu dipakai dimana-mana dalam persamaan kuadrat nah yang pertama x1 plus x2 sama dengan min B per A min B nya itu berarti min min 9 per 3 berarti sama dengan 3 untuk x1 plus x2 nya sama dengan 3 nah terus x1 dikali x2 sama dengan C per A gitu ya berarti 4 per 3 nah jumlah kebalikan akar-akarnya berarti yang namanya kebalikan itu 1 per x1 dan 1 per x2 kalau berlawanan berarti min x1 dan min x2 nah karena yang dikebalikan berarti 1 per x1 plus 1 per x2 jumlah ya ingat ya disini kita juga harus memperhatikan soalnya jumlah kebalikan gitu kalau misalkan hasil kali kebalikan berarti kita tandanya ini dikali gitu nah 1 per x1 plus 1 per x2 itu kita jumlahkan nah gimana sih caranya ini sama kayak penjumlahan pada pecahan biasa ya berarti penyebutnya disamakan dengan x1 x1 dikali x2 gitu ya x1 kali 1 x1 x2 kali 2 x2 ini jadinya kita samakan penyebut nih kalau misalkan pecahan ini kayak pecahan biasa kok nah x1 plus x2 nya itu kan 3 ya 3 per 4 per 3 3 per 4 per 3 ya sorry nah 3 dibagi 4 per 3 ketika ada pembagian dalam pecahan itu kan berarti dibalik ya jadi perkalian 3 dikali 3 per 4 gitu jadi hasilnya adalah 9 per 4 berarti jumlah kebalikan akar-akar dari persamaan ini adalah 9 per 4 sampai sini ada yang mau ditanyakan atau paham semua paham kak paham paham kak selanjutnya nah yang ini contoh yang kedua persamaan kuadrat x kuadrat plus p plus 2 x plus 2p plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real dan berbeda batas-batas nilai p yang memenuhi adalah nah ini juga sama kita juga harus ngerti a-nya berapa b-nya berapa c-nya berapa gitu ya disini a-nya adalah 1 b-nya adalah p plus 2 ya jadi kalau misalkan ada bentuk kayak gini nih ini semuanya diikutin p plus 2-nya diikutin jadi jangan cuma p-nya doang atau jangan cuma 2-nya doang tapi harus diikutin karena ini udah include ke x gitu terus c c juga sama kalau misalkan bentuknya kayak gini kita juga jangan memasukkan si 4-nya aja tapi harus dua-duanya 2p dan plus 4-nya sama ya berarti a-nya sama dengan 1 b-nya sama dengan p plus 2 c-nya sama dengan 2p plus 4 gitu nah tadi di slide sebelumnya itu kan ada syarat-syarat akar yang pada persamaan kuadrat nih nah kalau misalkan syarat akar yield dan berbeda itu adalah diskriminannya lebih dari 0 berarti langsung aja nih kita substitusikan a, b, dan c ini ke rumus diskriminan rumus diskriminan itu p kuadrat min 4ac lebih dari 0 ingat ya lebih dari 0 berarti p plus 2 kuadrat min 4 kali 1 1 ini a-nya c-nya adalah 2p plus 4 lebih dari 0 ini kita jabarkan p plus 2 kuadrat p plus 2 kuadrat itu berarti p kuadrat plus 2p oh salah plus 2p dikali 2 ya maksudku plus 2 kuadrat gitu jadi hasilnya p kuadrat plus 4p plus 4 nah kita juga menghitung yang ini min 4 dikali 1 min 4 min 4 kali 2p min 8p min 4 kali plus 4 min 16 lebih dari 0 karena ini bisa dihitung ya 4 min 8 min 4 4 min 16 min 12 berarti p kuadrat min 4p min 12 lebih dari 0 gitu terus langkah selanjutnya kita memfaktorkan sama kayak yang tadi faktornya berapa dikali berapa biar hasilnya min 12 dan berapa ditambah berapa hasilnya min 4 yaitu min 6 dan plus 2 berarti p min 6 p plus 2 lebih dari 0 sehingga nilai p nya adalah 6 atau p nya sama dengan min 2 tapi tidak cuma sampai sini biasanya ini kan ada pilihan ganda tuh biasanya kalau misalkan pilihannya yang kayak gini nih karena disini tandanya kurang dari atau mungkin nantinya lebih dari gitu ya kita harus memakai titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya pada garis bilangan nah titik ujinya nah titik ujinya itu tidak boleh memasukkan titik yang ada disini ke dalam persamaan ya berarti disini kan ada min 2 disini ada 6 nah angka yang tidak ada disini kita boleh mengujikannya ke dalam si p kuadrat min 4 p min 12 ini nah untuk memudahkan kita ambil titik ujinya 0 ya 0 disubstitusikan ke p min 6 dan p plus 2 berarti 0 min 6 sorry ya tulisannya jelek terus 0 plus 2 0 min 6 min 6 0 plus 2 2 min 6 kali 2 hasilnya min 12 nah dalam titik uji kita tidak perlu fokus nih ke hasilnya angkanya banyak gitu ya kita hanya fokus ke tandanya aja disini tandanya min berarti daerah di angka 0 ini adalah min karena disini min berarti disini plus karena disini min disini juga plus gitu nah arahnya ke arah plus kenapa kenapa coba kenapa arahnya ke arah sini karena lebih dari karena lebih dari oke ya jadi karena tandanya itu lebih dari berarti arahnya ke kanan ya ke yang positif gitu sehingga untuk nilai P yang memenuhi adalah P kurang dari min 2 atau P lebih dari 6 biasanya kayak gini jadi gitu nilai-nilai P yang memenuhi dari persamaan kodat ini adalah min 2 atau 6 dimana P nya kurang dari min 2 atau P nya lebih dari 6 gitu sampai sini ada yang mau ditanyakan kan maaf tadi yang min 2 nya garisnya ke kiri kenapa ya kenapa min 2 ini arahnya ke kiri karena disini kan di atas angka 0 kan ini daerah negatif ya nah kalau misalkan disini daerahnya negatif berarti disebelahnya itu positif disebelahnya sini lagi juga positif nah karena syarat dari akar yield itu diskriminanya lebih dari 0 berarti kita perhatikan tanda tanda yang ini ya tanda yang ini lebih dari nah tandanya lebih dari berarti arah garis bilangannya itu ke arah yang positif nah karena positifnya ini ada disebelah kiri yaudah berarti mengikuti gitu kalau misalkan positifnya ini ada disini berarti nanti daerahnya kayak gini kayak gini dan himpunan penyelesaiannya bukan kayak gini gitu jadi kita harus memperhatikan tanda yang disini gitu ya paham paham kak terima kasih oke ada lagi yang mau tanya ada lagi ada lagi tau deh ngerti semua paham kak paham kak oke oke lanjut berikutnya menyusun persamaan kuadrat baru nah untuk menyusun kuadrat baru nih ada beberapa langkah jika akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah x1 dan x2 maka persamaan kuadrat baru yang jumlah dan hasil kali akar-akarnya dapat dinyatakan dalam x1 plus x2 atau x1 kali x2 dapat disusun dengan cara yang pertama kita harus tentuin jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat yang pertama atau yang awal gitu ya terus yang kedua kita juga harus nentuin nih jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru terus yang ketiga kita baru bisa menyusun jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya misal akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah p dan q berarti berlaku kayak gini x kuadrat min p plus q x ditambah p q sama dengan 0 ini selalu seperti ini jadi kalau misalkan kita mau menyusun persamaan kuadrat baru kita harus ikutin langkah-langkahnya gitu ya baru kita masuk ke rumus yang ini ingat p plus q dan p dikali q yang ini itu kita memakai ke yang ini nih yang kedua ya jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru jadi bukan yang ini bukan yang pertama tapi kuadrat yang baru oke langsung ke contoh aja kali ya oke contohnya adalah ini soal simpak UI tahun 2020 kelihatannya ribet tapi gak seribet itu diketahui x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 jika x1 plus x2 sama dengan 3 dan x1 dikali x2 sama dengan 2 maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya min x1 pangkat x2 ditambah x2 pangkat min x1 dan hasil kali akarnya min x1 pangkat x2 dikali x2 pangkat min x1 adalah nah ribetkan lo ada yang bisa gak? ada yang bisa? gak ada yang bisa? bentar kak ya coba bisa kalau bisa coba ada yang mau coba jika jika Ketemu hasilnya? Udah ketemu? Atau bingung? Bingung, Kak. Bingung, Kak. Oke. Eh, kok ngelak. Bentar. Yang pertama, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, udah diketahui nih, X1 plus X2-nya sama dengan 3. X1 kali X2-nya sama dengan 2. Kita juga harus perhatiin X1 kurang dari X2. Ini petunjuknya nih, karena berpengaruh sama yang ini, yang jumlah. Dan hasil kali akarnya itu nanti pengaruh kalau misalkan kita nggak memperhatikan X1 kurang dari X2. Nah, yang pertama, kita tentuin dulu X1 plus X2. X1 plus X2 itu kan min B per A. Ya kan? Min B per A. Karena di sini B-nya ya B, A-nya ya A, berarti min B per A. Tetap. Gitu. Nah, tapi udah diketahui nilainya itu ada 3. Berarti, 3 sama dengan min B per A. Gitu. Maka, B-nya sama dengan min 3A. Jadi, si A ini pindah ke sini ya. Pindah ke sampingnya 3. Sehingga, sebenarnya min B sama dengan 3A. Tapi, ya sama aja. Kita jadiin B sama dengan min 3A. Gitu. Sampai sini, ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti. Kemudian yang kedua, X1 dikali X2. X1 kali X2 adalah C per A. Ya sama, karena di sini C-nya adalah C, A-nya adalah A. Berarti, X1 kali X2-nya, ya C per A gitu. Dan kita udah tau nilainya nih, dari sini. X1 kali X2-nya sama dengan 2. Berarti, 2 sama dengan C per A. Berarti, C-nya sama dengan 2A. Gitu. Sampai sini, paham? Paham, Kak. Oke. Selanjutnya. Di sini kan ada bentuknya kan AX2 plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita udah tau nih nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa gitu ya. Berarti, kita tinggal substitusikan B dan C ini ke persamaan kuadrat yang ini. Ya, jadi hasilnya adalah AX2 min 3AX plus 2A sama dengan 0. Gitu. Kenapa? Karena B-nya sama dengan min 3A. C-nya sama dengan 2A. Ya. Nah, di sini kita gak tau A-nya berapa. Tapi, karena di sini ada A, di sini ada A, dan di sini ada A, kita bisa membagi semuanya dengan A gitu ya. Jadi, AX2 min 3AX plus 2A sama dengan 0 dibagi A, hasilnya adalah X2 min 3AX plus 2 sama dengan 0. Sampai sini kita juga sama memfaktorkan berapa dikali berapa yang hasilnya min 2A, dan berapa ditambah berapa yang hasilnya min 3A, yaitu min 1 dan min 2A gitu. X min 1, X min 2A sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan X1-nya kurang dari X2A. Berarti, X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2A ya. Ini juga berpengaruh nih sama hasilnya nanti. Jadi, kita harus benar-benar perhatiin petunjuknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Paham, oke. Berikutnya. Setelah kita tahu X1 dan X2 dari persamaan kuadrat yang lama nih ya, yang pertama, kita juga harus mencari jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang baru, di mana ini sudah ditentukan. Jumlahnya itu adalah min X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat min X1. Ini min X1 maksudnya ya, karena ini matematik jadi otomatis kayak gini. Terus, hasil kalinya adalah min X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat min X1. Nah, ini kan sudah ketentuan dari soalnya ya. Jadi, kita harus memakai yang ini. Jangan pakai X1 plus X2-nya itu pakai min B per A lagi. Kecuali nggak ditentuin. Kalau misalkan nggak ditentuin, maka kita bisa pakai yang kayak biasanya gitu. Karena ini ditentuin, ya kita harus pakai yang ini. Nah, misalkan persamaan kuadrat yang baru itu punya akar-akar alfa dan beta, maka persamaan kuadrat barunya adalah X2 min alpha plus beta X ditambah alpha dikali beta sama dengan 0. Alpha plus beta-nya berarti min X1 pangkat X2 plus X2 pangkat min X1 gitu. Tadi kan X1-nya adalah 1. Karena di sini min X1 berarti min 1 ya. X2-nya tadi kan 2 berarti min 1 pangkat 2. Ditambah 2 pangkat min X1. Nah, X1-nya tadi 1. Nah, ketika di sini min X1 berarti menjadi min 1 gitu. Berarti min 1 kuadrat adalah 1. Kemudian 2 pangkat min 1 adalah setengah. Kenapa kok setengah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini hasilnya setengah? Karena kalau pangkatnya negatif dikebawahin biaya jadi positif. Ya, dibalik ya gitu ya. Berarti langsung aja nih kita jumlahin 1 plus setengah. samain penyebut. Penyebutnya 2. Satu itu kan sama dengan 2 per 2 gitu ya. 2 per 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya 3 per 2. Sambil sini ada yang mau ditanyakan. Paham semua? Mau tanya? Paham. Kenapa? Dapat dari mana ya Kak Alpha sama Beta-nya itu Kak? Kenapa? Dapat dari mana Alpha Beta gitu? Itu emang rumus gitu ya Kak? Oh, jadi kita bisa memisalkan persamaan kuadrat ini punya akar-akar Alpha dan Beta. Ini kita mau pakai apa aja terserah mau Alpha dan Beta, mau P dan Ki, mau M dan N gitu ya. Pokoknya ini cuma permisalan aja gitu. Jadi untuk memudahkan gitu. Kalau misalkan mempunyai akar-akar X1 dan X2, nanti kita bingung sama persamaan yang pertama juga X1 dan X2 gitu kan. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini, kita misalkan persamaan kuadrat yang baru itu punya akar-akar Alpha dan Beta. Kamu juga bisa pakai M dan N, P dan Ki gitu ya. Pokoknya apa aja deh yang bisa dipahami gitu. Biar nggak bingung gitu. Jadi ini bukan ketentuan rumus, bukan. Tapi ini permisalan aja gitu. Oh, terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Atau paham? Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Tadi kan, Kak, yang satu tambah satu berdua, itu kan, Kak, yang satunya jadi dua berdua, Kak. Iya. Iya, jadi kalau satu aja gitu nggak bisa ya, Kak? Maksudnya kan, kalau satu itu kan satu per satu, Kak, kalau pecahannya gitu. Gitu nggak bisa ya, Kak? Harus dua berdua ya? Makasih, Kak. Iya, nggak bisa. Nggak bisa satu per satu. Karena, di sini kan ada setengah. Ya, kita harus menyamakan nih, biar penyebutnya itu jadi dua. Gitu. Nah, kalau misalkan satu per satu ditambah setengah, ya gimana? Tetap aja hasilnya kayak gini gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dua per dua, dua per dua itu kan ya sama kan, hasilnya satu. Dua per dua, dua dibagi dua, hasilnya satu kan. Nah, dua per dua ditambah satu per dua. Gitu. Kan penyebutnya udah sama ya. Dua dan dua. Dua ditambah satu, tiga. Tiga per dua. Gitu. Oke, kalau mau pilih. Oke. Kak. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, maaf. Masih belum paham. Yang bagian PKB-nya kenapa jadi X kuadrat min kayak gitu ya? Yang ini. Yang ini. Kenapa jadi min X satu? Gitu. Iya, Kak? Yang atasnya, Kak. Yang misal persamaan kuadrat mempunyai akar-akar alpha dan beta, maka PKB sama dengan. Sorry. Jadi, kalau misalkan untuk menentukan Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alpha dan beta, itu kayak gini. Nah, ini udah ketentuan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya nih. Eh, sorry. Yang ini. Jadi, apapun permisalahannya, entah itu P dan Ki, alpha dan beta, gitu ya, M dan N, A dan B, atau apapun lah ya. Itu pasti persamaan kuadrat barunya, ya bentuknya sama, kayak gini. X kuadrat min P plus Ki dikali X plus PX. Jadi, ini udah rumus dari sananya, gitu. Misalkan akar-akarnya itu, kamu pengen alpha dan beta kayak tadi. Berarti, X kuadrat min alpha plus beta X ditambah alpha kali beta, gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Atau masih bingung? Terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut ya. Alpha dikali beta. Alpha dikali beta, hasil kalinya, gitu ya. Itu berarti min X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat min X1, gitu. Nah, berarti min 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 1. min 1 pangkat 2 kan 1. 2 pangkat min 1 kan setengah, ya kan. Berarti 1 dikali setengah hasilnya setengah, gitu. Sampai sini mudeng atau mubeng. Ada yang mau ditanyakan? paham, Kak. Sampai sini dulu. Oke, paham. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan alpha plus beta dan alpha kali beta ke dalam rumus PKB. PKB itu persamaan kuadrat baru, gitu ya. Bukan partai, bukan. Jadi, tinggal kita masukin alpha plus beta-nya ke rumus yang ini. Nah, X kuadrat ini tetap X kuadrat. Alpha plus beta 3 per 2. Ini tandanya selalu min, ya. Ini tandanya selalu min karena sudah ketentuan dari sananya. Jadi, X kuadrat min 3 per 2X ditambah setengah. Sama dengan 0, gitu. Kemudian, karena ini bentuknya masih pecahan dan kita juga bisa mengalikannya dengan sesuatu, gitu ya. Kita kalikan dengan 2 untuk menghilangkan 2 yang ada di penyebut ini dan ini, ya. Ketika kita kalikan dengan 2, berarti persamaan kuadratnya menjadi 2X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0, gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi, ini hasil akhirnya. Hasil akhir dari persamaan kuadrat baru. Paham? Atau bingung? Atau bingung? Sebelum kita lagi. Oke, paham ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi kuadrat. Jadi, ini materi terakhir yang ada di hari ini di matematika. Fungsi kuadrat. Pengertiannya juga sama. Suatu fungsi yang kalau tadi kan persamaan, ya. Kalau ini sekarang fungsi. Jadi, perbedaan antara fungsi dan persamaan itu terletak di sininya. Nah, kalau fungsi kuadrat pengertiannya juga suatu fungsi yang memiliki derajat tertingginya adalah 2. Jadi, punya derajat tertingginya adalah 2. Karena kuadrat kan ya. Tapi, di sini yang membedakan adalah fx. Kalau misalkan persamaan itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau misalkan fungsi, itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Sama. a-nya juga nggak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan a-nya sama dengan 0, berarti akan menjadi fungsi linear. Gitu. Nah, contohnya adalah fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 3. Terus, ada fx sama dengan 2x kuadrat plus 3. Ada juga fx sama dengan x kuadrat min 3. Nah, perlu diingat juga fx itu biasanya dilambangkan dengan y juga. Kalau dalam fungsi gitu. Jadi, fx itu biasanya y. Jadi, jangan bingung nanti kalau misalkan ketemu soal yang nggak pakai fx tapi makanya y. Terus, sebenarnya sama aja fungsi gitu ya. entah itu nanti fungsi linear atau fungsi kuadrat sama. Selain ada fx, juga bisa memakai y. Oke, selanjutnya adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini kalian lihat ada jembatan yang di Sydney. Ini jembatannya berbentuk parabola. Nah, parabola ini merupakan grafik fungsi kuadrat. tetapi, grafik fungsi kuadrat juga tidak selalu seperti ini. Ada pun ciri-ciri grafik fungsi kuadrat adalah grafiknya simetris, berbentuk parabola, kemudian grafiknya hanya memiliki titik maksimum atau titik minimum saja. Atau bahkan bisa juga tidak memiliki keduanya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa grafiknya juga tidak selalu terbuka ke bawah, tapi bisa juga terbuka ke atas. Nah, ketika grafik fungsi ini terbuka ke atas, berarti nilai A-nya itu lebih dari 0. Ketika grafik fungsinya ini kurang E, grafik fungsinya ini itu terbuka ke bawah, berarti A-nya kurang dari 0. A yang mana? A yang ada di sini. Ketika A-nya 2, berarti terbuka ke atas. Ketika A-nya min 1, itu berarti grafiknya terbuka ke bawah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Oke. Selanjutnya, dalam fungsi kuadrat, juga kita harus tahu nih titik potong grafik fungsinya. Ada pun titik potong grafik fungsi kuadrat itu bisa dengan sumbu X atau bisa juga dengan sumbu Y. jika fungsi Fx memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika Fx sama dengan Y sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi ketika si grafik ini memotong sumbu X, berarti Fx-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Atau Y-nya sama dengan 0. contoh, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat min 5x plus 6 terhadap sumbu X. Nah, pembahasannya. Karena Y-nya sama dengan 0, berarti kita harus memfaktorkan. Tadi aku bilang bahwa pemfaktoran itu selalu dipakai di dua materi ini. berarti X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Berarti faktornya adalah berapa dikali berapa biar hasilnya plus 6, berapa ditambah berapa biar hasilnya min 5, yaitu min 2 dan min 3. Sehingga faktornya adalah X min 2, X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2, dan X yang satunya lagi sama dengan 3. Sehingga titik potongnya adalah 2, 0 dan 3, 0. 0 dari mana? 0 dari Y ya. Kan titik potong itu kan X, Y. Ya kan? Titik potong itu kan X, Y. Gitu. Jadi ketika memotong sumbu X, Y-nya kan sama dengan 0. Berarti 2, 0 dan 3, 0. Paham sampai sini? Paham? Oke. Paham, Pak. Selanjutnya adalah titik potong grafik dengan sumbu Y. Jika FX memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang ini berarti kita menstubstitusikan X sama dengan 0 ke fungsinya. Contoh aja nih, langsung. Tentukan koordinat titik potong FX sama dengan X kuadrat plus X min 6 terhadap sumbu Y. Ya udah. Ya udah. kita tinggal mensubstitusikan 0 ini ke dalam fungsinya. Berarti F0 sama dengan 0 kuadrat plus 0 min 6. Jadi, X-nya itu diganti dengan 0. X-nya diganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat plus 0 min 6. Maka F0-nya adalah min 6. Sehingga koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 6. 0 ini udah selalu ya. Udah selalu 0 karena aturannya ketika memotong sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Jadi, titik potongnya adalah 0, min 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh lihat slide sebelumnya, Kak? Oke, boleh. Udah, Kak. Kasih, Kak. Yang ini udah paham? Udah, Kak. Paham, Kak. Oke. selanjutnya adalah titik puncak grafik fungsi kuadrat. Titik puncak itu adalah P, XP, YP. Ini adalah titik puncak. Dengan XP adalah min B per 2A dan YP sama dengan min D per 4A dengan D diskriminan. nah ini kalau misalkan titik puncaknya ada di atas berarti grafik kan terbuka ke bawah ini A-nya kurang dari 0. Berarti ini titik puncaknya di sini. Ketika grafiknya terbuka ke bawah berarti A-nya lebih dari 0. Berarti titik puncaknya di sini. Ini juga berpengaruh terhadap nilai maksimum atau nilai minimum. Nah setelah itu ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu sama kayak si X puncak. Jadi rumusnya sama min B per 2A. Nah selanjutnya ada nilai maksimum atau minimum. Nilai maksimum atau minimum kita juga bisa lihat dari YP yaitu min D per 4A. Dapat juga diperoleh dengan mensubstitusikan XP ke dalam FX-nya sehingga menjadi F min B per 2A. Nah ketika disubstitusikan berarti kita harus mengubah X-nya menjadi min B per 2A. Oke sampai sini ngerti ya. Selanjutnya nah kita juga bisa mencari titik puncak atau XP ya. XP-nya aja nih dengan turunan pertama. Nah ketika FX sama dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C maka turunan pertamanya adalah F aksen X. Untuk mencari titik puncaknya maka F aksen X sama dengan 0. Ya kemudian untuk mencari nilai Y puncaknya kita tinggal mensubstitusikan X puncak ini ke dalam si Y-nya atau si FX-nya sehingga YP sama dengan FXP gitu. Ada yang gak ngerti sampai sini? Ngerti semua ya? Ngerti semua? Bisa diulang gak kok? Yang ini? Iya. Oke. Mencari titik puncak dengan turunan pertama. Di sini kita mencari XP-nya aja. Mencari nilai X puncaknya aja. Nah FX sama dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C turunan pertamanya itu kan F aksen X. Ya kan? Nah untuk mencari nilai titik puncak dari XP ini maka kita sama dengankan F aksen ini dengan 0. Ya berarti F aksen X sama dengan 0. Itu untuk mencari nilai X puncak. Berarti kan ini diturunin dulu ini nih yang ini terus nanti disama dengankan dengan 0 untuk bisa mencari nilai X puncak. Terus untuk mencari nilai Y puncaknya kita substitusikan X puncak ke dalam FX ya berarti YP sama dengan FXP gitu. Jadi ketika udah nemu turunan gitu ya nanti kan ketemu X nih contohnya dia gini misal FX-nya sama sama dengan 2X kuadrat plus 5X plus M-3 nah F aksen X-nya kita pakai turunan kayak biasa berarti kan ini 2 kali 2 4X ya plus 5 ini turunan dari FX-nya terus disama denganin dengan 0 berarti 4X plus 5 sama dengan 0 berarti 4X sama dengan min 5 berarti X-nya adalah min 5 per 4 gitu nah X min 5 per 4 ini nanti disubstitusikan ke dalam FX X gitu ada yang mau ditanyakan lagi atau ngerti paham oke bentar oh ya jangan lupa ya habis ini terakhir nanti ada ulasan tentang bersinar project nih dengan membuka bit.ly kelas bersinar terus kita juga bisa kalian juga bisa kirim donasi untuk bersinar project ya dengan cara mengeklik ini nih HTTPS keris miring bitly traktirin bersinar gitu nanti ada kok di trakir oh ya lanjut kok jika fungsi Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X min setengah M mempunyai nilai minimum min 1 5 per 8 maka nilai M yang memenuhi fungsi tersebut adalah berapa nah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C minimum untuk A lebih dari 0 grafik terbuka ke atas dan titik balik ada di bawah dengan nilai minimum Y sama dengan min D per 4A untuk fungsi yang ini berarti kita kan udah tau nilai minimumnya ada min 1 5 per 8 berarti min 1 5 per 8 disama dengankan min D per 4A nah kita hitung dulu nih yang D per 4A nya berapa kita juga harus tau A B nya berapa C nya berapa dari sini ya nah D itu kan B kuadrat min 4AC B nya adalah 3 berarti 3 kuadrat min 4 dikali A nya 2 4 kali 2 terus C nya adalah min setengah M dibagi 4 dikali A A nya adalah 2 berarti 4 kali 2 nah ini min 1 5 per 8 itu diubah menjadi pecahan biasa aja caranya gimana berarti kan 8 dikali 1 ditambah 5 per nya masih sama per 8 nah jadi hasilnya adalah min 13 per 8 nah karena disini min 13 per 8 dan disini ada min berarti kita bisa mencoret ya jadi hasilnya positif positif 3 per positif 13 per 8 sama dengan kita hitung hasilnya ini ada 4M plus 9 dibagi 8 ini dihitung pokoknya hasilnya 4M plus 9 nah disini ada 8 nih jadi kedua ruas ada 8 dibagi 8 kita bisa menghilangkan ya jadi hasil akhirnya adalah 13 sama dengan 4M plus 9 nah 9 pindah ke kiri jadinya min berarti 13 min 9 sama dengan 4 4 sama dengan 4M maka M sama dengan 1 jadi nilai M yang memenuhi fungsi ini adalah 1 sampai sini ada yang mudah ya kan atau bingung ngerti semua ngerti kak oke aman ya berikutnya ada sifat sifat grafik fungsi kwadrat nah sifat grafik fungsi kwadrat ini ada 6 yang pertama grafik terbuka ke atas apabila A nya lebih dari 0 dan grafik ini memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan ketika diskriminanya dari 0 jadi bentuknya seperti ini ini memotong di 2 titik yang berlainan titik pertama dan titik kedua dan A nya lebih dari 0 berarti terbuka ke atas yang kedua terbuka ke atas A nya lebih dari 0 tetapi menyinggung tidak memotong tapi menyinggung menyinggung sumbu X atau nempel bahasanya nempel berarti diskriminanya sama dengan 0 terus yang ketiga terbuka ke atas A nya lebih dari 0 tetapi dia tidak menyinggung atau tidak memotong artinya dia selalu ada di atas selalu positif berarti atau bahasa matematikanya definite positive dia selalu ada di atas sumbu X nah kalau ini berarti FX nya lebih dari 0 nah yang keempat terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan terbuka ke bawah berarti A nya kurang dari 0 diskriminanya lebih dari 0 sama ya kayak yang ini hanya beda terbuka yang aja terus yang berikutnya terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X dia sama juga dengan sifat yang kedua terus yang ke 6 juga sama terbuka ke bawah A nya kurang dari 0 tidak memotong atau tidak menyinggung D nya kurang dari 0 dan dia selalu negatif atau definite negatif artinya dia selalu berada di bawah sumbu X FX nya kurang dari 0 sama yang kayak yang ini hanya berbeda di terbukanya saja gitu oke mungkin langsung aja ke menggambar grafik fungsi kuadrat ya nah menggambar fungsi kuadrat grafiknya yang pertama langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat FX sama dengan A X kuadrat plus B X plus C sebagai berikut yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y kayak yang pertama tadi ya ketika memotong sumbu X berarti Y nya sama dengan 0 ketika memotong sumbu Y berarti X nya sama dengan 0 terus menentukan titik balik nah titik balik ini itu sama kayak titik puncak karena rumusnya min B per 2A koma min D per 4A dengan D adalah diskriminan terus kita menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan ini juga gak usah gak apa-apa nah yang ketiga baru deh kita menghubungkan garis-garisnya menghubungkan titik-titiknya gitu membentuk suatu kurva gitu ya nah tapi tidak semua fungsi kuadrat memiliki titik potong terhadap sumbu X ini sesuai dengan sifat-sifatnya yang tadi ya kayak kalau misalkan D nya sama dengan 0 itu juga menyinggung gitu-gitulah sama kayak sesuai dengan fungsi yang tadi nah langsung aja nih ke contoh sampai sini paham semua kan ya atau ada yang mau ditanyakan paham ya aman oke sketsakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 nah yang pertama kita juga harus tahu A nya berapa B nya berapa C nya berapa nah karena A nya sama dengan 1 berarti dia terbuka ke atas ya karena A nya kan lebih dari 0 berarti grafiknya terbuka ke atas nah berikutnya menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y nah titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y nya sama dengan 0 nah Y sama dengan 0 berarti kita faktorkan si fungsinya X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0 sama ya pengfaktorannya kayak yang tadi berapa dikali berapa biar hasilnya min 8 dan berapa ditambah berapa biar hasilnya min 4 nah X yang pertama adalah 4 dan X yang kedua adalah min 2 sehingga titik potongnya yang dengan sumbu X adalah 4,0 dan min 2,0 ini sama kayak yang tadi menentukan titik potong ya terus yang berikutnya adalah terhadap sumbu Y titik potong terhadap sumbu Y titik potong terhadap sumbu Y seperti apa yang aku jelasin tadi berarti X nya sama dengan 0 ya kita substitusikan 0 ke dalam Y nya Y sama dengan 0 kuadrat min 2 dikali 0 min 8 jadi titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y nya adalah 0, min 8 sampai sini ada yang mau ditanyakan paham semua paham oke berikutnya menentukan sumbu simetri nah sumbu simetri itu kan tadi ya X sama dengan min B per 2 A jadi sama kayak si Xp langsung aja nih X sama dengan min B per 2 A min min 2 per 2 kali 1 min min 2 per 2 sama dengan 1 jadi sumbu simetrinya adalah 1 nah berikutnya menentukan titik puncak titik puncak itu Xp koma Yp rumusnya sama dengan sumbu simetri untuk Xp ya min B per 2 A dan min D per 4 A nah Xp nya tadi sama dengan si sumbu simetri 1 berarti kita mencari Yp Yp itu min diskriminan per 4 A min B kuadrat min 4 AC per 4 A berarti kita hitung yang diskriminannya dulu ada min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 8 ini kalau misalkan dihitung hasilnya min 36 min 36 dibagi 4 hasilnya adalah min 9 ya jadi koordinat titik puncaknya adalah 1, min 9 sampai sini ada yang mau ditanyakan paham semua paham kak paham kak jadi ini gampang ya menentukan titik-titiknya aja nah berikutnya nah ini berikutnya berarti kita menggambar grafiknya tadi kan titik potongnya itu kan min 2,0 dan 4,0 ya kan terus tadi X puncaknya itu kan ada 1,9 1,9 terus titik potong terhadap sumbu Y nya ada 0,8 yaudah berarti kita tarik dari dari atas nih karena kan terbuka ke atas ya grafiknya karena A nya lebih dari 0 berarti kayak gini nih ini dari atas nempel ke min 2 ya terus ke bawah nempel ke min 8 karena itu titik potong kemudian melewati yang ini tapi gak nempel ke min 9 karena ini titik puncak ya titik puncak berarti ini nih disini baru ke atas nempel ke angka 4 karena dia titik potong juga sampai sampai ke atas gitu nah sumbu simetri nya tadi juga sama dengan XP ya sumbu simetri XP sama dengan X adalah 1 gitu kita biasanya juga bisa eh bentar kita juga bisa tarik garis lurus nih dari sini untuk menandakan bahwa ini adalah sumbu simetri ini ini sumbu simetri X sama dengan 1 gitu ada yang mau ditanyakan sampai sini ngerti kak ngerti ya oke aman oke oke materi kita udah selesai di persamaan dan fungsi kuadrat kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah nah makasih banyak buat kalian yang udah ikut kelas hari ini kalian bisa bantu kami buat berkembang ya dengan cara ulasan di bersinar itu bit.ly karis miring kelas bersinar kemudian kita juga bisa donasi ke bersinar dengan mengeklik dengan bit.ly traktirin bersinar gitu ya kemudian